Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja ya Alhamdulillahirrohmanirrohim Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Baik Sebelum pelajaran dimulai Marilah kita berdoa Agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat Barokah bagi kita semua Dan semoga COVID-19 segera hilang dari bumi ini Dan tidak pernah kembali lagi Dan kita dapat bertemu di sekolah seperti biasanya Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrohmanirrohim Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Raditubillahirrohmanirrohim Berdoa selesai Baik anak-anak pada pertemuan kemarin Saya sudah memberikan video pembelajaran tentang jenis-jenis alat musik Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-16 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang genre Atau aliran musik Sebelum pelajaran dimulai Kalian siapkan buku tulis dan ballpoint Untuk mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini Karena nanti catatan kalian akan dimasukkan ke buku nilai Untuk materi genre atau aliran musik Kalian bisa perhatikan video pembelajaran berikut ini Dari sekian banyaknya musik di dunia ini Kita akan mencoba mengklasifikasikan musik berdasarkan genre Gender Apa itu genre? Gender atau gender musik Biasa dikenal juga dengan jenis musik Yaitu merupakan pengelompokan musik Sesuai dengan kemiripannya satu dengan yang lain Karena saking banyaknya genre musik di dunia ini Kita hanya akan mempelajari 10 genre musik modern Gender musik Yang pertama adalah musik pop Nah Musik pop ini adalah musik yang sangat banyak sekali pendengarnya Salah satu ciri musik pop adalah penggunaan ritme yang terkesan bebas Dengan menonjolkan permainan drum dan gitar Jadi komposisinya juga Melodinya biasanya kembali cernak Easy listening Lagu-lagunya itu seperti itu ya Kalau musik pop Bandnya banyak sekali Bisa kalian lihat disini Yang kedua adalah musik rock Ciri khas dari musik rock Biasanya diwarnai dengan gitar listrik yang menggunakan distorsi Dan penggunaan backbeat yang sangat kentara pada rhythm section Jadi biasanya musiknya itu menggunakan efek-efek gitu ya Ini beberapa contoh dari musik rock Lalu yang ketiga adalah musik rock and roll Hampir sama dengan rock Hanya saja ini penggabungan sebenarnya ya Jadi rock and roll itu merupakan percampuran dua produk budaya Jadi antara musik country dan western sebagai produk budaya Amerika Ini beberapa contoh dari musik rock and roll Lalu yang keempat ada musik blues Nah kalau dari musiknya ini nih Biasanya blues itu musiknya itu melankolis gitu Slow, santai Dan lebih banyak bermain pola meloni dengan bass gitu ya Nah salah satu musisi ini yang terkenalannya itu ada Jimi Hendrix salah satunya ya Dia salah satu musisi yang keren juga dalam musik blues Kalian bisa dengarkan lagu-lagunya atau kalian bisa langsung cari lagu-lagunya Jimi Hendrix Yang kelima adalah musik R&B Atau rhythm and blues Nah sebelumnya kan ada blues Nah ini R&B Jadi ini tuh berkembang sebenarnya hampir sama dengan musik blues Cuman iramanya ini agak cepat nih Kalau yang blues tadi kan slow nih Kalau R&B tuh nih agak-agak cepat Ini salah satunya adalah James Brown Yang judulnya I Got You I Feel Good I Feel Good Nah itu salah satu contoh dari genre R&B Yang keenam adalah Hip Hop Nah Hip Hop ini juga banyak ya sebenarnya Sub-genre dari Hip Hop Tapi yang paling terkenal Mungkin Hip Hop itu adalah Rap Rap itu salah satu Hip Hop Banyaklah rapper-raper dari Indonesia atau dari luar yang mungkin kalian kenal Misalnya dari luar ada Eminem lah Atau misalnya dari kita yang internasional Tentu adalah Rich Brian dan lain sebagainya Lalu yang ketujuh adalah Dangdut Aduh kok ini pasti tau dong ya Dengan irama Akang Gendang Nah yang begitu khas Sudah tidak usah dipertanyakan lagi ya Dengan irama Akang Gendang Nah seperti itu Terus yang kedelapan adalah Musik Jazz Nah Jazz ini biasanya terkenal dengan musik-musik Katanya musik-musik orang pintar Musik-musik orang-orang apa ya Orang-orang high class katanya Tapi tidak seperti itu ya Nah Jazz itu musik yang didalamnya itu terdapat sebuah ritmu yang memiliki harmoni Improvisasi dan dimainkan menggunakan alat musik-musik terdapat Khas lah gitu ya Musik Jazz Ini ada beberapa contoh tentang musik Jazz Kalian juga bisa klik linknya di deskripsi bawah Lalu yang kesembilan itu ada Metal atau Hardcore Metal Hardcore mungkin Nah ini tuh hampir sama juga kayak rock Cuman ini lebih keras lagi ya Dicirikan oleh suara gitarnya keras Ritmisnya tuh yang tegas Suara bass Drumnya yang padat Dan suara vokalnya juga yang keras gitu Mungkin ada teknik-teknik kayak scream dan lain sebagainya Itu masuk ke Metal Hardcore Itu salah satu genre musik yang di Indonesia juga banyak gitu ya Nah ini di bawah ini saya pampirkan juga Atau apakah saya dengerin aja lah Nah ini kalau yang hardcore ini Ini salah satu dari band Asik Malaya Ini kawan saya juga ya Dari Tiger Work Lalu yang kesepuluh ada Reggae Nah kalau Reggae ini kembali lagi ke slow Reggae ini lebih bener-bener apa ya Dia tuh mempunyai ritmis Bercirikan aksennya itu Atau yang paling kalian sering ingat Mungkin seperti ini ya Si musiknya tuh kayak Itu ciri khas aksen ritmis dari genre musik reggae Udah pasti yang terkenal dan tokohnya itu adalah Bob Marley Bob Marley yang paling terkenal adalah No Woman No Cry Kalian bisa langsung search aja di Youtube atau klik linknya di deskripsi bawah Nah itulah beberapa genre ya Sepuluh bagi sepuluh genre musik modern Yang kita pelajari mungkin ya Yang kita perkenalkan Banyak sekali sebenarnya genre-genre di luar ini banyak Mungkin empat puluhan lagi Cuman kita hanya mengenal beberapa yang mungkin terkenal atau banyak didengarkan Dan khususnya di negeri kita di Indonesia Baiklah anak-anak itu tadi pembelajaran tentang genre atau aliran musik yang harus kalian pelajari Terima kasih atas perhatiannya Jika ada pertanyaan atau masih belum paham Kalian bisa jabri lewat WA Terus jangan lupa selalu belajar dan jaga kesehatan Terus tugas seni budaya yang belum Atau yang merasa belum mengumpulkan Segera mengumpulkan Masih saya terima Yang jauh hanya pijakan bukan perasaan Yang berjarak hanyalah raga bukan rasa Sebelum pelajaran selesai Mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrohbilalamin Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!